Selamat malam pemeriksa saling tiga berita utama tadi apakah kata dunia hadir dengan sejumlah informasi mancanegara lainnya. Saya Muhammad Irsal, segera kita simak apakah kata dunia selengkapnya. Pembersa sebuah operasi gabungan yang dilakukan oleh Tentara dan Angkatan Udara Kolombia pada Jumat 10 September menyita 2,4 ton. Dalam serangan laut di sebuah kapal tersebut, mereka menangkap lima orang. Pihak berwenang mengatakan, obat-obatan yang disita di dekat Pulau San Andres di Karibia dimaksudkan untuk diangkut ke Amerika Tengah dengan perahu motor. Menteri Pertahanan Kolombia, Diego Molano mengatakan, operasi ini memungkinkan pihaknya untuk menghentikan 80 juta dolar Amerika mencapai pundi-pundi Klanteluh. Ini memungkinkan pihaknya untuk menghentikan 80 juta dolar yang telah berkomersialisasi sampai di Klan Tengah. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tumbuhan coca atau erythroxilon coca yang banyak ditanam di Kolombia dan negara-negara Amerika Selatan lainnya. Daunnya biasa dikunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan. Saat ini, kokain masih digunakan sebagai anestetik lokal khususnya untuk pembedahan mata, hidung, dan tenggorokan karena efek vasoconstrictive-nya juga membantu. Kokain diklasifikasikan sebagai suatu narkotika bersama dengan morfin dan heroin. Dari San Andres, Kolombia, kontributor Nusantara TV melaporkan.